kita disini bisa berubah juga, kita berubah aja dulu wow hey what's up guys, welcome back to my channel dan pada kesempatan video kali ini aku bakal mainkan game magic and might dan ini adalah game MMORPG dan kalian mau tau seperti apa gameplaynya, kalian tonton dulu video ini biar kalian tau seperti apa gamenya dan untuk linknya aku taruh di deskripsi seperti biasanya ya teman-teman ya dan langsung aja kita bakalan coba untuk memainkan game ini ya teman-teman ya dan disini baru aja ada servernya cuma satu ya teman-teman ya karena ini game masih baru aja sih rilis dan untuk secara gameplaynya aku suka banget karena disini voice-nya itu berbahasa Indonesia ya kalau biasanya aku main itu bahasa China, Jepang, ataupun bahasa Inggris ya teman-teman ya dan kali ini bisa memainkan dengan voice bahasa Indonesia keren banget sih gameplaynya berarti ya teman-teman ya oke dan tadi ini hero-nya naik ya teman-teman ya dan disini ada archer dan satu lagi ada magia ya teman-teman ya dan aku gak tau kenapa ada satu kelas yang belum terbuka itu prajurit aku gak tau kenapa sih belum terbuka mungkin bakalan terbuka itu waktu memang kita sudah mencapai target level tertentu baru bisa memainkan untuk menggunakan yang prajurit ya teman-teman ya dan disini aku bakalan coba untuk memperlihatkan kepada kalian semua dan disini ada kostumnya juga archer disini juga dan oh iya tadi aku disini belum ngasih nampak pada kalian semua disini ada juga kostumnya si naik dan disini kita bakalan coba lihat di magia aja dan disini aku bakalan coba untuk menggunakan magia aja ya teman-teman ya soalnya sih keren si magia ini imut banget sih teman-teman ya dan langsung aja kita bakalan coba melihat kostumnya seperti apa ya teman-teman ya dan kita bakalan coba melihat aja di awalnya seperti apa dan terakhirnya seperti apa wow keren dan disini memang sih prajuritnya belum terbuka ya teman-teman ya belum buka tetap disini oke aku bakalan coba untuk menggunakan ini aja kita skip aja dan aku yakin sih gak bisa langsung kayak gini ya pasti dari awal langsung ya teman-teman ya dan yaudah kita langsung aja buka namanya disini yt aja oke langsung aja kita bakalan buat karakternya teman-teman ya dan langsung aja kita bakalan memainkannya dan semoga aja kalian suka dengan game ini kalau kalian suka kalian bisa langsung cek aja linknya aku taruh di deskripsi ya teman-teman ya dan berarti memang harus dari awal dulu kostumnya gak bisa langsung yang pertengahan tadi ya teman-teman ya gak apa-apa kita bakalan coba memainkannya aja dan untuk segi grafisnya keren ya kalian bisa lihat aja ya wajar aja sih gameplay ini sekitar 1 GB-an untuk kapasitas downloadnya lumayan besar juga sih teman-teman ya bukan lumayan besar termasuk besar lah ya teman-teman ya ya udah langsung aja kita bakalan coba biasanya kalau aku main game-game MORPG itu biasa sih 500an MB kali ini aku main yang 1 GB walaupun sebenarnya sih pernah juga sih mainnya lebih tinggi lagi dari ini ya teman-teman ya dan ya kita bakalan coba langsung aja memainkan ya dan disini ada ceritanya wow karena sih aku suka grafisnya bagus kita bakalan... men oke kita bakalan coba melanjutin lagi ah ini serius bagus banget sih grafisnya wow ini lawannya kita lihat aja sih ya teman-teman ya dan disini sudah ada berbahasa Indonesia-nya juga bukan hanya voice-nya juga tapi untuk bahasa cerita di bawahnya tuh subtitle sudah berbahasa Indonesia juga jadi sih gak ribet main gameplaynya teman-teman ya udah berbahasa Indonesia-nya jadi kita bisa memahami alur jalan cerita seperti apa ya teman-teman ya kalau biasa sih aku main game-game bahasa Cina sih gak ngerti siapa jalur ceritanya teman-teman ya yang biasa cuma ngikutnya aja gitu dan kita bakalan coba melihat lagi oh disini aku sudah berganti menggunakan sayap ya kita kemana sih kita pindah tempat lain lagi berarti teman-teman ya oke oh jadi untuk geraknya kita harus picit-picit kayak gini ya teman-teman ya ya macam game-game PC kita main ya harus picit-picit gitu ya teman-teman ya langsung aja kita mainkan kita lewatnya tutorialnya seperti apa oh disini ada battle-nya juga jadi kalian bisa langsung tertuju pada battle-nya gak mesti harus kalian gerakin juga sih teman-teman ya kalau kalian mau gerakin langsung bisa juga oh kita lihat aja seperti apa oh siapakah yang sudah memainkan game ini aku mau kalian komentar di bawah tanggapan kalian tentang game ini seperti apa ya teman-teman ya biar aku tahu gitu teman-teman ya dan langsung aja kita bakalan coba skip aja biar lebih cepat wow ini aku berubah coy berubah bisa berubah jadi ini agak besar wow habiskan semuanya habiskan semuanya kita auto battle aja biar lebih cepat ya teman-teman ya kita auto battle aja biar lebih cepat jadi kemana sih kita kok ke situ jadi kita habisnya disini oh disini ada skill baru kita nice berhasil jadi kita berubah jadi seperti biasa lagi ya tapi kalah kita disini ya coba kita lihat aja yang mulia yang mulia jadi disini pertempuran para dewa cerita gameplaynya teman-teman ya untuk melawan kegelapan musuh kegelapan gitu nanti aku taruh di deskripsi sekilas ceritanya teman-teman ya aku gak baca banget jadi aku gak trapel banget sih cerita seperti apa nanti aku bakalan taruh di deskripsi cerita seperti apa sekilas dan kita bakalan coba untuk melanjutin lagi ke tahap selanjutnya oke wow jadi tadi seperti tutorial gitu awal cerita berarti teman-teman ya dan sekarang sudah bisa memulai ke tahap selanjutnya dengan ya seperti game-game MRPG pada umumnya dan disini ada beberapa-berapa fitur juga ya teman-teman ya dan disini kita upgrade bisa coba kita jalan apakah disini aku bisa gerai jalan oh disini apaan sih dragon sail kita abaikan aja dan kita bakalan coba disini ada jalan auto nya juga seperti game MRPG pada umumnya dan kita bakalan picture aja untuk disini kita berarti harus menyelesaikan quest terlebih dahulu oke dan ternyata quest kita sudah selesai dan aku suka sih grafisnya bagus ya kalian bisa lihatnya seperti ini ya teman-teman ya hah wajarnya sih kalau misalnya sekitar 1 GB ya teman-teman ya menurut aku sih wajar secara grafisnya pun oke juga dan kita lihat aja kita skip aja oh disini kita lawan ini oh easy banget sih masih level berapa sih dia wah oke nice berhasil kita menyelesaikan dan kita bakalan melanjutnya aja tahap selanjutnya lagi dan disini kita aktifkan terbukakah oh kita lihat dulu belum sih belum terbuka yaudah gak apa-apa kita lanjutnya aja lagi semoga nanti bakalan terbuka ya teman-teman ya oh hmm ada kuda coy kita naik kuda cerita coy ya wow hah kita skip aja kita jalan aja ikuti cerita seperti apa dan untuk gamenya ini gak bisa dipicit-picit geser kita lihat keadaan sekitar gak bisa ya teman-teman ya jadi kalau misalnya kita picit keadaan sekitar seperti ini dia bakalan seperti analog gitu untuk menggerai ke depan gitu bukan untuk melihat keadaan-keadaan sekitar gitu teman-teman ya dan kita bakalan lanjutnya aja kita disini bisa berubah juga kita berubah aja dulu wow hah matilah kau habiskan 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 mana kasih ampun wow bagus sih gameplaynya teman-teman ya walaupun agak-agak sedikit kaku ya teman-teman ya tapi gak kaku-kaku banget sih gameplaynya mesti normal ya teman-teman ya oke dan kita bakalan coba melanjutin lagi dan disini apaan sih kita dapat skill baru lagi ternyata dan kita bakalan coba membuka ini dan kita kembali aja oke dan disini kita bakalan kemana lagi dibawa dan kita bakalan terima quest aja dan kita bakalan coba menyelesaikan terlebih dahulu kita selesaikan aja dulu coy ya oh dan disini kita harus menyelesaikan quest terlebih dahulu ya baru bisa melanjutin lagi ke tahap selanjutnya dan kita bakalan coba selesaikan aja dulu habiskan aja dulu quest-quest terlebih dahulu ya teman-teman ya dan buat kalian semua mungkin ya males untuk gerak-gerak ya kalian bisa langsung pijet aja disitu ada tempat pijetan quest itu bakalan terarah untuk berjalan ke tempat musuh-musuh ya teman-teman ya kalau untuk auto battle pun bakalan ada juga sebelah kanan ya kalau kalian males pijet-pijetnya mungkin dan kita bakalan coba untuk melawan disini laba-laba ya boleh-boleh-boleh semoga sih laba-laba kuat ya teman-teman ya jangan rapu banget sih oh kita habiskan semua oh 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 hati-hati 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 hati oh 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 jalan-jalan agak remote juga sih ya kalau misalnya kita itu ada kontrol untuk analognya jadi kita pikirnya kayak main di game PC gitu teman-teman ya kalau misalnya lihat aja kita habiskan aja terus oh oke nice kita berhasil bagus banget sih mudah banget sih lawannya musuh ya teman-teman ya dan disini kita aktifkan patung 01 maksudnya harus sekali kita aktifkan oke kita sudah selesaikan patungnya semoga aja sih game-game yang rilis di player Indonesia sih kalau bisa sih udah berbahasi-bahasi Indonesia semua rata-rata teman-teman ya jangan pake-pake bahasa luar lah maksudnya biar enak kita memainkan gameplaynya gitu teman-teman ya oh kita lawan apa ini coy hah oke oke boleh-boleh-boleh kita habis ya teman-teman ya kita habis sih musuhnya oh kita dapat skill baru lagi oh ada new oh kita habisnya aja kita habis sih oh ini udah ada analognya udah sistem analognya sudah ada kalau tadi kan kita oh mesti tetap ada juga untuk seperti picit-picit gitu masih ada hah untuk analognya pun ada juga sih oke nice berhasil kita lawannya masih mudah banget ya teman-teman ya karena level kita pun mesti mudah banget gitu teman-teman ya wajar aja kalau misalnya lawannya jadi buat teman-teman semua buruan coba aja lah gameplay ini dan menurut aku sih gameplaynya secara grafisnya ini memang bagus ya teman-teman ya dan kita bakalan coba lihat disini apaan kita bakal aktifkan aja terlebih dahulu tapi disini aku belum terbuka yaudah gak apa-apa nanti kita bisa selesaikan aja juga ya teman-teman ya dan disini apaan sih ada event-nya juga banyak banget sih event-event-nya disini single gift dan top up disini ya teman-teman ya jadi buat teman-teman semua yang sering kali bertanya kalau aku main game-game MMORPG top up-nya dimana sekarang aku sudah kasih tau ya top up-nya disini ya teman-teman ya dan ini ada kostum rank-nya berarti disini ada rank-nya juga sih ya rank-nya juga oke dan disini ada pesan kita terima aja terlebih dahulu oke dan disini kita bakalan coba lihat disini map-nya seperti ini tampilan map-nya dan ini untuk world map-nya dan disini berarti banyak banget kita bisa pindah-pindah tempat baru lagi ya teman-teman ya oke guys dan secara gameplay-nya ini harus kalian coba dan ya bagus sih gameplay ya teman-teman ya oke guys sampai disini aja dulu video game ya kalau kalian suka aku mainkan game ini lagi kalian bisa komentar di bawah untuk melanjutin lagi ke part 2-nya teman-teman ya oke guys sampai disini aja dulu videonya dan jika kalian suka dengan video ini jangan lupa bantu tombol like comment subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya see you next time bye-bye bye-bye